Sabtu dini hari tadi, keluarga pengacara Fredrik Yunadi mendatangi gedung KPK. Sang istri Linda Indriana dan keponakannya datang untuk menjenguk Fredrik pasca ditangkap. Sebelumnya, Dr. Bimanes Sutarjo pada Jumat malam telah lebih dulu ditangkap. Bimanes langsung ditahan di rumah tahanan Pomjaya Guntur, Jakarta Selatan. Setelah ditangkap KPK, pihak keluarga datang menemui Fredrik pada Sabtu dini hari. Pengacara Fredrik Saprianto Reva menemui pihak keluarga di lobi KPK. Istri Fredrik datang untuk mengantarkan obat sakit jantung milik Fredrik. Fredrik ditangkap setelah Jumat kemarin mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Ia sempat beralasan tidak hadir karena sedang menunggu keputusan sidang kode etik di peradi. Mantan kuasa hukum Sitiano Fanta ini kemudian ditangkap dengan tudingan menghalangi pendidik, mengungkap kasus proyek pengadaan KTP elektronik. Di kawal pendidik KPK, Fredrik dijemput dari wilayah Jakarta Selatan. Kita turunkan beberapa tim melakukan pencarian secara paralel di sejumlah lokasi di Jakarta sampai akhirnya kita menemukan tersangka FG di salah satu lokasi di Jakarta Selatan. Tim datang dengan membawa surat perintah penangkapan. Jadi sekarang barusan tadi kita sudah berhasil membawa dan akan dilakukan proses pemeriksaan. Sebelum melakukan penahanan, KPK kami selalu telah menggeledah kantor Fredrik. Dari pemeriksaan selama 4 jam, 3 koper dan 1 dus berkas disita KPK. Selain Fredrik, KPK sebelumnya telah lebih dulu menangkap dokter Bimanesh Sutarjo pada Jumat malam. Bimanesh ditahan dengan jerat hukum yang sama. Dokter yang pernah merawat terdakwa Sitiano Fanta dalam insiden menabrak yang ini kemudian dibawa ke rumah tahanan Pomjaya Guntur, Jakarta Selatan. Setelah diperiksa selama 12 jam, sang dokter langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Ditangkapnya pengacara dan dokter Sitiano Fanta tidak lain karena drama kecelakaan tunggal yang meniempa Sitiano Fanta pada November lalu. Baik Fredrik maupun Bimanesh diduga berkomplot memanipulasi data rekam medis Sitiano Fanta untuk menghindari pemeriksaan KPK. Ini izin praktek Bimanesh terancam dicabut jika terbukti berkomplot memanipulasi data kesehatan. Kemeliputan teras tujuh. Terima kasih telah menonton!